plate and frame heat exchanger, itu plate type, kemudian double pipe heat exchanger, ada heating and cooling, dan fire heater, kemudian ada automatic stock, ada upshot heater seperti ini, kemudian juga ada cabin heater, kemudian ada polyburner, dust burner, tank heater, dan lain-lain. Itu banyak, nanti silahkan juga. Untuk simple freser, freser-fesel, seperti ini, ada vessel, vessel with denister, kemudian ada tray column, basic, kemudian ada tray column, with number of tray, kita bisa lihat di number ini, 1 ini di bawah, 14 dan 30, dan adalah with contacting vessel, basic symbol. Nah ini, semua ada di buku chemical engineering, volume 6, council and Richardson, atau standard DS tadi. Nah ini kan lumayan, seperti ini kalau kita gambar satu-satu, untuk bisa menyamakan konsepsi dimanapun, nanti kita akan membuat proses flow diagram. Nah, disinilah perannya Microsoft Visio, jadi dia mendigitalkan simbol-simbol ini, ke dalam softwarenya. Sehingga kita hanya klik, drag, dan kita put di dalam area di dalam area di dalam area di dalam area jadi seperti itu, mungkin ke simplifying yang dilakukan oleh Visio seperti itu. Oke, dari sesi 1, EFD tadi, ada yang ingin bertanya? Silahkan, sebelum kita lanjut ke sesi di NID. Ada yang ingin bertanya? Silahkan, Pak Moderator. Untuk yang sesi 1 ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari peserta sebelum dilanjut ke sesi selanjutnya? Untuk materi ini bisa dilanjut dulu saja, Pak. Langsung lanjut ke materi selanjutnya dulu. selamat menikmati. Oke, kita lanjutkan lagi kalau tidak ada pertanyaan. NID, teman-teman sudah menginstall software Visio-nya ya? Semua ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Saya lanjutkan. Piping Instrumentation Diagram. Ya. Jadi, setelah tadi terlihat ya yang saya sampaikan. Piping Hin кон tung 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 Terima kasih.